Intro Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam berita Lampung bersama saya Fika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari. Seorang karyawan pabrik tebu di Tulang Bawang tenggelam di Embung saat mengambil galon yang jatuh ke Embung. Kawanan perampok sopir truk di res area jalan tol di Lampung Selatan ditangkap saat sedang pesta narkoba. Akibat miskin, kakak dan adik warga Tanjung Senang, Badar Lampung putus sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Seorang wanita bernama Novianti shock saat melihat kebakaran lahan di belakang rumahnya di Desa Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, Tulang Bawang, Senin Siang. Ia khawatir api menjalar ke rumahnya. Api pertama kali diketahui oleh suami Novianti sudah membesar. Api membakar semak belukar dan menjalar ke perkebunan karet seluas sekitar 2 hektare. Penyebab kebakaran diduga dipicu api putuk rokok yang dibuang sembarangan. Selain di Tulang Bawang, kebakaran lahan juga terjadi di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Wai Pengubuan, Lampung Tengah. Api membakar semak belukar dan tanaman bambu dekat perkebunan singkong. Api cepat membesar karena banyak daun dan semak belukar yang mengering. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun dugaan awal dampak cuaca panas di musim kemarau sekarang. Ketugas Damkar mengimbang warga mewaspadai kebakaran dengan tidak membakar sampah dan membuang api putung rokok sembarangan. Sebab di musim kemarau saat ini, itu bisa menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Mustakim dan Ardi Yohaba melaporkan dari Tulang Bawang dan Lampung Tengah. Seorang karyawan perusahaan perkebunan tebu di Gedung Meneng Tulang Bawang tenggelam di sebuah embung pada minggu sore. Korban bernama Harry Purnomo, 49 tahun, tenggelam saat akan mengambil galon air mineral yang jatuh di embung. Lokasi tenggelamnya Harry berada di lingkungan tempatnya bekerja. Kejadian bermula saat mobil yang ditumpangi Harry dan tiga temannya yang bermuatan air mineral terperosok di siring yang menyebabkan beberapa galon air mineral jatuh dan tercemplung ke embung. Beberapa temannya berusaha mencari Harry dengan cara menyelam di embung itu, namun Harry belum ditemukan. Mereka kemudian melapor ke Pamong dan Basarnas. Ya awalnya kita kan berempat orang, itu kita, saya diajak buat nyari itu galon itu. Kita bikin obang, tengah-tengah itu, buat masuk ke dalam lebunya ini. Ya almarhum lebunya, Pak Harry itu masuk, almarhum itu masuk, sudah dapat lima biji galon. Dapat lima biji galon, terus yang keenamnya itu dia menyelam lagi. Hari kedua pencarian Harry Purnomo belum ditemukan. Embung lokasi tenggelamnya Harry memiliki kedalaman air sekitar enam meter. Untuk pencari korban, petugas mengerahkan kamera dalam air dan mesin pompa air untuk mengurangi debit air di embung. Penyelaman, penyelaman dilakukan sampai sore hari tadi, masih nihil. Sehingga kita menurunkan dari pihak, kita juga menurunkan alat water cannon yang saat ini digunakan untuk penyedotan air dan menggunakan air sabato. Untuk kedalaman air sini, diperkirakan berapa? Tadi setelah dilakukan penyelaman, setelah itu kita lihat dari alat ukur dalamnya enam meter. Hingga berita ini dibuat pada Senin sore, pencarian Harry terus dilakukan oleh Basarnas. Beberapa alat berat perusahaan dikerahkan ke lokasi untuk mencari korban. Bustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Kok korbannya ini enggak korbannya? Ada semua, balas, 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 balas. Pak kayu aja, Pak. Nih, kayu dibakar ini. Siapa yang bakar ini? Seorang tukang ojek tertimpa pohon besar di Jalan Raya Kalian dalam Pungseratan Minggu sore. Besarnya pohon sempat menyulitkan petugas dan warga mengevakuasi korban dan motornya. Korban bernama Rizki. Ia menderita luka di kepala, tangan, dan kakinya. Menurutnya kejadian itu berlangsung cepat. Saat ia mengendarai motor, tiba-tiba pohon itu miring dan amruk. Saat kejadian, Rizki tidak bisa menghindarinya. Menurut petugas, pohon di pinggir jalan itu tumbang karena batang bawahnya telah keropos akibat dibakar diduga oleh pemiliknya. Saat ada angin kencang, pohon akhirnya tumbang. Memang di pangkal pohon tumbang itu ada sampah. Ya mungkin secara tidak sengaja mereka membakar sampah sehingga menyebar dan membakar pangkal dari pohon yang tumbang tersebut. Senin siang, Rizki telah diperbolehkan dokter pulang dari rumah sakit dan menjalani rawat jalan. Akibat kejadian itu juga, motor korban rusak parah. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Tiga perampok sopir truk di jalan tol ditangkap polisi Senin Dini Hari saat sedang pesta sabu-sabu di rumahnya. Tersangka bernama Fauzi alias Mat Dadar, Hamka, dan Rudian Syah. Ketiganya warga kecamatan penegahan Lampung Selatan. Ketiga tersangka merampok seorang sopir truk yang sedang istirahat di tempat peristirahatan Jalan Tol atau Res Area Kilometer 12B, penegahan Lampung Selatan. Tersangka menodong korban dengan senjata tajam dan melucuti harta korban berupa ponsel dan uang. Laki berpesta sabu ya, karena mungkin lagi tinggi ya, dia jujur. Jujur, Pak, saya yang melakukan ini di tol. Nah, Alhamdulillah, Alhamdulillah dengan begitu terbantu tugas polisi. Ya, karena mereka saat itu diamankan sedang berpesta sabu. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita senjata tajam yang dipakai menodong korban, sabu-sabu sisa pakai dan bong atau alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman sembilan tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Terima kasih telah menonton!